Hai Oh yang bener Oh apa kemana sih mak tes tes Halo ya ulang ya ulang ya nggak papa ada Halo Halo Udah gimana ini duduk 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 banyak cinta bermunculan dari dunia virtual salah satunya adalah game di dunia apa hampir semua pemainnya punya pasangan bahkan ada yang beranggapan kalau itu sebuah kewajiban Eps tapi gimana jadinya kalau cp virtual kita ternyata sudah keluarga diril nah ini nih nggak jarang banget ya kita jumpai para player yang udah jelas-jelas punya pasangan diril tapi masih cari cp di game hmm kenapa ya wow menarik nih bareng para leader dari fam dan squad disini gua bale gua wet dan gua macah welcome to speak up afakin indo dan disini kita kita nggak sendiri nih ada beberapa tamu juga best host tamu juga mana nih suaranya kak deka halo kak deka halo halo kita ketemu lagi ketemu lagi kak deka ya udah minggu lalu sekarang oke oke tapi mereka kenalan dulu ya sebagai host magang kali ya oh iya siap siap pake pake baju training kan berarti pake baju training ya putih hitam gitu ya bawanya pantofo pake dasi gitu ya iya pake dasi hitam rambutnya playboy banget kak deka iya tuh playboy jaman old tuh terus lanjut ada Mbak Mi juga disini Mbak Mi mana Mbak Mi halo guys halo halo kembaran aku itu Mbak Mi seru ya seru ya seru ya seru ya halo 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 my twins inda kita ketemu lagi oke Maka lanjut iya gak kedalaman siap lagi setelah malam ini hmm boleh kali dikenalin Maka satu di sebelah kanannya dari sebelah mana ya kira-kira kira-kira ini ya sebelah kanan itu ada ada dari kenalin dong ini Kak Tommy ya kak Tommy halo kak Tommy iya halo 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 kenalin dulu kak Tommy dari mana nih perwakilan perwakilan dari Crown Squad Apakin halo salam mungkin udah banyak yang tau juga ya Crown Squad iya lanjut nih di sebelah kak Tommy tentunya ada gua terus di sebelah gua ada dari perwakilan FBS Kak Latte mana kita denger suaranya dulu Kak Latte halo perwakilan dari FBS ya halo kak Latte halo kak Latte selanjutnya ada siapa itu ya selanjutnya Bang Deka kenalin dong di sebelahnya yang baju merah itu siapa itu coba tanya oh baju merah nih ya ayo kenalin Bang Damilo mana suarin Bang Damilo ya dari mana nih Bang Damilo dari RL Squad ya halo 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 namanya bukan suaranya kak Damilo oke kalian gak tau Bang Damilo ini dia perwakilan dari CLT ya oke lanjut aja selanjutnya ada Kak Glory Ada si Glory Dari Out Halo 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 Terakhir Sebelahnya Sebelahnya Sebelah kiri Maca siapa tuh Coba kenalnya Dari Ada DS Ada Kak Cipo Ada Kak Cipo Kak Cipo Cipo dari Donut Ada suara saya Inpeed-inpeed Oh ada Kak Cipo dari Donut Squadnya Oke Salam kenal Dari Salam Perwakilan Donut Squad Oke Yang terakhir Ada Cewek berambut merah Siapa Kak Dina Aku Halo Saalkan ya Ardia Dari Squad DNL Salam kenal Salam kenal Salam kenal Salam kenal Halo How are you Oke Udah Seperti yang udah kita bahas nih Kita bahas di depan tadi Mengenai topik perminjangan kita malam hari ini Yang cukup Cukup nampol ya Cukup banyak juga Tapi Sebelum itu Sebelum itu kita mau nyapa-nyapa dulu nih yang udah gabung di live Avanindo ya Halo semuanya Halo 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 penonton di rumah Tadi sempat siapa ya Ada yang komen katanya nitip salam buat Alan Ross Alan Ross Wuuu Sesuatu Siapa kan Itu jangan Akun 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 Bisa jadi Aduh Oke Buat kalian yang pengen nitip salam Atau Mau Nitip pertanyaan Misalnya Langsung di Dispill aja Didrop aja di live chatnya guys Oke Kita tunggu Lanjutnya Seperti yang udah kita bahas di depan tadi ya Topik kita mengenai Seorang player Yang sudah punya pasangan Yang udah married Di real Nyari CP disini Dan sebaliknya Oh Ya kan Ada kan fenomennya kayak gitu Aduh Aduh Menarik ini Menarik Menarik Gimana itu Yuk kita bahas Kita bahas Disini Atau juga Kayak po soalnya Kayak po bang Iya ya Kira-kira alasannya Apa ya mereka kayak gitu ya Atau mereka gak takut Nanti Ketauan dapat karma gitu Atau ketahuan pasangannya ya kan Atau emang Jangan-jangan Udah komitmen dari awal Sapa-sapa Gak tau Gak tau juga Mungkin kita ulik-ulik Nanti lagi Kita bahas sama Para tamu-tamu kita nih Kita tanya dulu deh Pendapatnya Dari Kak Tommy dulu Kak Tommy Menurut Kak Tommy gimana itu? Menurut aku Ya Gimana Kak Tommy? Ya Kalau memang Ini sih Berdasarkan komitmen Yang tadi dibilang ya Kalau misalnya Komitmennya itu Di awal kayak gimana Terus Ada baiknya Mengulai sesuatu itu Ya secara terbuka Jadi kalau misalnya Sampai terlanjur Baper atau gimana Nanti kan Jadi bisa dibatesin gitu Harus bersikap kayak gimana Kalau memang dari awalnya Udah dijelasin Jadi harus dijelasin Dari kak Tommy Dari kak Tommy Berarti komitmen Awal Berarti ya Sama keterbukaan Gitu aja Siapa nih Mau kasih tanggapan nih Tentang tema kita Malam ini Kalau menurut Kak Latte Gimana? Ya kita tunjuk Kalau menurut Itu Tergantung Liat masing-masing aja Kalau kita niatnya Cuman cekedar Nyari teman di game Ya lurusin Cari teman doang Tapi kalau emang Niatnya udah Menyimpang kayak gitu Ya Tergantung pribadinya Masing-masing aja Nice Gakang giliran Tanya cewek dong Kak Glory Gimana Kak Glory? Betul Iya Gimana nih Tanggapannya? Menurut aku sih Gak masalah ya Karena kan Apa ini Just game gitu Kalaupun Cepak aku Diri Punya Istri Pacar Atau janda Sekalipun Terserah dia Jadi Memisahkan Antara Antara Dunia game Dan dunia Apa ya Bisa ya Bisa ya Betul Sesuai komit juga sih Berarti Menurut Kak Glory Setuju Berarti ya Setuju Soal Tentang konsep Setuju 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 Sangat pernah Buat menentu di rumah juga Setuju Angkat tangannya Di kolom komen Yang setuju Yang setuju Angkat tangan dong Kalau yang angkat kaki Ternyata itu Tersinggung Apalagi Kalau angkat jari tengah Iya Tersinggung Pasti Kalau angkat kaki Langsung Kalau gak angkat jari tengah Itu tersinggung Dia Kabur Tapi Tapi nih guys Menurut kalian Sebenernya Alasan mereka Alasan mereka Nyari CP Atau Nyari Bucinan Di game Itu Kurang perhatian Di real Atau Memang Cuma Buat have fun Aja sih Kalau Pendapat kalian Gitu ya Maybe Siapa disini Yang belum Yang belum Bersuara nih Kak Ardina Kak Ardina Dari DNL Coba dijawab Kak Ardina Tergantung sih Dari orangnya Itu sih Biasanya Kalau mau Jalanin Kalau emang Sebuah komitmen Ya emang Dari Kak Tommy Tadi itu Kan setiap orang Kan punya Komitmen sendiri Sendi Jalanin hubungan Mungkin Ada yang Menyelepilekan Tentang komitmen Itu mungkin Makanya Mungkin Dibuatkan Di real Mungkin Siapa tau Di apa Kan Gak ada yang Banyak kenal Jadi ya Mungkin banyak Yang seperti itu Berarti Oke Kurang Kasih sayang Perhatian Mungkin Kadangkan Nama manusia Kadang Belum puas Mungkin Kali Ya Namanya Kan Ada yang Belum Keras Mungkin dari Bentuk Dari Realnya Mungkin Kurang Kasih saya Mungkin Belum puas Mungkin Belum puas Apa ini Kan Harus Garis Bawah Ini 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 Harus Clear Harus Harus Didetail Terima Yang penting Yang penting Nyaman Nyaman Oke Nyaman Juga Jebakan Sebenarnya Oh Nyaman Itu Biasanya Itu yang Bakalan Jadi Konflik Kedepannya Karena Ketika Kita Berkomitmen Misalkan Kita Sudah Mempunyai Pasangan Terus Kita Cepayan Di Ava Misalnya Kita Berkomitmen Untuk Udah lah Kita Just game Aja Nih Kasarnya Tapi Kita Tuker-tuker Dan Akhirnya Kita Berlanjut Sampai Teleponan Dan Gak Menutup Kemungkinan Kalau Kita Akhirnya Baper Baper Nah Itu Namanya Juga Apa Ya Kita Kan Gak Tahu Kelanjutan Kedepannya Kayak Gimana Mungkin Karena Terlalu Kita Ketergantungan Samanya Orang Itu Akhirnya Mungkin Ada Rasa Nyaman Akhirnya Ada Rasa Timbulnya Rasa Sayang Mungkin Seperti Itu Oke Mungkin Bang Cipo Bisa Ditambahin Bang Cipo Menurut Pendak Baga Raman Baga Halo Bang Cipo Bang Cipo Bang Cipo Ayo Bang Cipo Sebenernya sih Apa ya Ayo Kalau Berbicara Di sana Ya Apa ya Kadang-kadang Juga Kita Harus Mem Membedakan Juga Mana Yang Berbicara Yang Real Sama Yang Game Kebanyakan Apa Player Hari ini Dia hanya Larinya Ke game Bahasanya Sehingga kan Entah Dia Entah Tujuannya Apa Walaupun Dia sudah Menyuliki Keluarga Sebagainya Karena Posisinya Game Ya Jadinya Semau Sama Sama Di satu Sisi Juga Seperti Matanya Tommy Tadi Sebenernya Yang saya Perlu Itu Komitmen Menjaga Komitmen Kita Komitmen Di sana Juga Seperti Supaya Enggak Hal-hal Seperti Apa Ya Cepian Tapi Di Rene Sudah Punya Pasangan Seperti Itu Dan Yang terpenting Adalah Kembali Lagi Ke Masing-masing Pribadi Itu Mungkin dari Saya Oke 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 Aku Mau Ini Berhubung Berhubung Disini Juga Ada Yang Nemuin CP Sampai Keril Aku Mau Minta pendapatan Langsung dari Menanggap 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 Seperti ini Konsepnya Kan aku jadi host Ini Bukan jadi itu Kan Kalau Aku pribadi Dari pengalaman Yang udah Aku lakuin Beberapa Tahun Lalu Itu Yang penting Memang Ada beberapa Yang Baperan Ada beberapa Yang memang Just game Contoh Kayak kemarin Aku bilang Just game Sekedar Cari CP Buat Bikin Konten Itu Dulu Aku Dulu Gitu Cuma Cuma buat partner Bikin konten Ada juga Semakin kesini Semakin kesini Udah punya pasangan Masing-masing Terus pacaran Bener Tadi ada yang bilang Tadi siapa Mbak Adriana ya Yang bilang Adria Adria Maaf Yang bilang Apa namanya Sampai Sampai Udah punya pasangan Masing-masing Terus Tukar Susma Siapa sih Tadi yang bilang Itu Itu Bener juga Kejadian Kayak gitu Banyak Aku bilang Banyak Gak Cuma Dikit Banyak Sampai Dia Pala fokus Di gamenya Daripada Di realnya Nah Kembali lagi Bener juga Kata tadi Bang Tommy Semua itu Komitmen Aku juga pernah bahas Itu semua komitmen Gimana komitmen kita Kalau walaupun Memang udah berkeluarga Kalau kita just game Menurutku sih Gak masalah ya Orang kita nge-game Itu cuma buat Ngelampiasin Apa sih Kepenatan kita di real Kita lampiasin di game Tapi dengan satu syarat Bener Keterbukaan Jangan sampai Kita udah baper Tau-taunya Eh ternyata Ternyata dia udah punya istri Eh dia udah punya suami Ternyata 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 Itu Itu gak sadar Itu nyakitin hati orang Loh Nah Itu kan Jadi semua harus Keterbukaan juga Itu Tapi kalau Menurutku pribadi Entah dia mau punya keluarga Entah dia mau punya apapun Mau punya istri 5 Mau punya apa Itu Itu urusan pribadi mereka Turusan pribadi mereka Jadi buat Senang-senang sih Oke Tapi kalau Untuk keseriusan ya Tolong lah Game itu Cuma halu aja sih Menurutku Buat halu aja Pentingin di realnya dulu Kecuali kalau memang Sama-sama masih single Belum ada pasangan Ya kotaknya nikah Silahkan lanjut ke Komitmen selanjutnya Gitu aja Kalau aku sih Jangan jadi perusak Nah bener juga tuh Ini yang komen juga Udah deres banget Sampai bingung juga ya Katanya intinya Kalau misalkan Mau butuh tempat bersandar Yang listrik juga bisa Intinya kan Gak enak Gak enak dong Gak enak dong Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Daripada kesetungan Penisikan Meninggu Sepungginta Kan Betul Ya gitu Gak enak Gak enak Katanya yang ngomong Katanya CP tuh Halu aja Katanya gitu CP tuh cuma aku Dari belakang kayak gitu Jangan salah loh Banyak yang kategori loh Kayak banget Sampai neka loh Atau sampe neka Gak enak Depannya kayak gini Gak enak Halu Tapi feelnya Sampai real Jangan salah Artinya real Berhalu-halu Dan Kan Katanya Gak enak Bahaya itu Berhalu-halu Dan Nikah Kemudian Bener-bener Bener banget Bener banget Bener banget Bener Terus Jangan salah Jangan salah Banyak yang ketemu disini Pasangan Sampai real Suaranya bang Suaranya siapa putus-putus Soalnya gak jelas ya Halo 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 Bang Milo Aman Ayo Bener suaranya Ada yang Salam juga Buat founder Throne Squad Dari Val Terus Kata Allah Cepa itu Banserep Jidupnya Siapa yang pernah jadi Banserep Banserep Kalau Kalau Banserep tuh Ada cerita loh Apa-apa Ini ada Ada sebuah Ada sebuah kotas nih Kalau buat Kalian para player Avakin Yang notabene Pasangan Pasangan kalian Di realnya Dia tuh Di real kalian Sudah punya pasangan Masing-masing tuh Ada kotas Kotasnya gini Tugasku hanya Menemani Tidak untuk Memiliki Bener kan Bener 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 Keren Udah paling pas Itu Ini Garis bawah ya Kekuates of today ya Baid 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 Terus ada lagi Di story Kayak gini Ada aku denger Story kayak gini Suami istri Itu cerai Gara-gara CP di game Nah aku Bener 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 Itu Kayak gitu Itu Bener Keren Gimana itu Ada story Kayak gini Ya denger Isu aja sih Mereka Isu Terus Cepan Cepan Di game Di apa Nah Karena baper Dan bucin Akhirnya dia Milih CP di apa Istri Atau yang Mili Real Susah Kalau sampai Kejadian kayak gitu Menurut kalian kayak gila Parah juga ya Aduh Belum di Cepan Bang Milo Tadi belum Diam aja tuh Dia lagi mikirin kali Lagi mikirin Lagi mikir Apa Kayaknya dia Kalau gak kuat Angkat tangan ya Bang Milo Adakah pengalaman Kayak gitu Mungkin ya Butuh bendera putih Gak Bang Milo Lembaikan tangan Lembaikan tangan Yuk Sebelum Nama Bang Milo Gue tambahin aja Dikit mungkin Soal itu ya Kita tau kan Konsekuensi Menjalin Asrama Asmara Asrama 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 Seringkali Kebawah Sampai real Ya kan Keseorang udah nikah Kayak cerita tadi Udah nikah Dan ada di titik itu Sama bapernya Sama CT di Ava tadi Itu menurut kalian Udah jatuh ke Perselingkuhan gak sih Atau mungkin Ada tahapnya Mungkin menurut kalian Belum dikatakan Selingkuh Karena Cuma di game Atau gimana Menurut kalian gimana Coba kasih tangkepannya Gak bisa gitu juga sih Sebenernya tergantung Sikonnya Tergantung Sikonnya Tergantung Ada Tomi Tomi Kadang ada yang Memang Si player ini Memilih jalan Untuk cari CP di game Untuk cari pengganti Yang ada di real Kadang ada juga Yang kayak gitu Pernah ada yang curhat Soalnya Jadi Karena Di realnya Kondisi keluarganya Dia Itu udah gak sehat Gitu Jadi familienya Udah gak sehat Cuma karena Memang dia gak ada Kemungkinan untuk Cari Kayak selingkuh di real Akhirnya dia Main lewat Sosmet Atau dari game Kan itu dilakukan dengan Sadar Berarti Ada yang Tujuan awal Ada yang Tujuannya kayak gitu Terus Terus Siapa lagi nih Siapa lagi nih Menurut kalian Kalau udah sampe Baper Sama yang di CP Padahal di real Udah ada Itu Jatuhnya ke perselingkuhan Atau enggak Kalau menurut Bang Tomi Tadi kan Balik lagi Tujuannya Ya dia Karena memang gak sehat Di real Terus cari di alpha Dan dia sadar Ngelakuin itu Menurut kalian gimana Soal yang lain Ke siapa ya Ke Kak Dami lu coba Diam aja deh Soalnya dia Diam aja Itu tuh Diam ada Ada beberapa kemungkinan Loh diam mulu itu Antara Antara gerogi Atau kebalet ee Mungkin Yang terakhir enggak Yang terakhir enggak Yang terakhir enggak 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 orang Yang gelok ya Cuman pikir Gimana nih Dari Melo Gimana nih Dari Cengeng Dari Cengeng Kak Glory nih Atau Kak Ardia Coba mungkin Mau jawab Coba Kak Ardia dulu Aku Apa ya Kalau dari aku Si Apa ini Tentang konsep Penceraian ya Bukan Bukan Itu Itu ya Kalau udah Sampai baper Tahap baper Sampai cipi Padahal udah nikah Tapi baper Itu udah masuk Ke persingkuhan Kalau aku Selagi masih bisa Diperbaiki Ya Kita perbaikin Baik-baik aja sih Dari konsep Yang dari real itu Kalau kita masih Niat untuk Jalanin hubungan Langsung Selagi Masih bisa Diperbaiki Ya Perbaiki pelan-pelan Gimana Kita maunya Gimana Lanjutnya Gimana Pokoknya Untuk menyelesaikan Masalah Harus Pikiran Jernih Kadangkan Orang Biasanya Terlalu Bawa emosi Mungkin Karena pas Selingkuhan Atau Kayak Semburu Ketauan Mungkin Karena selingkuh Di alpha Atau Gimana Jadi ya Harus Dari aku Mungkin Kalau emang Bisa Diselesaikan Baik-baik Aja Gimana Enaknya Terus Kalau sudah Nemu jalan Kalau emang Mau Ditanggapin Mau lanjut Ya ayo lanjut Kalau enggak Yaudah Lanjut Oke Ini Tungguan Itu Kayak Perselingkuhan Ya Tapi Aku mau bacain Juga Yang masih Terus Di live chat Ada Joji Semua akan Bucin Pada waktunya Katanya Gitu Semua akan Bucin Pada waktunya Bener Banget Bener Banget Bener Banget Terus Kata Iron Hati-hati Loh Ini Cuma game Tapi Yang mainin Punya hati Bener Banget Emang Emang Mencari Gini Borban Itu Borban Dia Korban Maksudnya Walaupun Kita Cpn Di Ava Tetap Yang main Tuh Orang Punya hati Bener-bener Ya tapi lagi-lagi Dengan kata nyaman Hati-hati Ini boleh nanggapin dari pertanyaan Boleh nanggapin ya Dari pernyataannya Pertanyaannya si Bele yang bilang Itu udah tergolong perselingkuhan apa enggak Kalau menurutku sih jelas-jelas Kalau sudah baper tuh berselingkuhan Baper itu kan dari istilah Bahwa perasaan Sedangkan kalau kita sudah punya pasangan Apalagi sudah nikah Diwajibkannya kita Perasaan kita tuh harus Untuk pasangan kita sendiri Apalagi kalau yang sudah punya anak Nah bener sekali Kalau kita sudah berani baper ke orang lain Bawa perasaan ke orang lain Itu tandanya sudah berselingkuh Kalau menurut saya sih gitu Enggak ada babi bu yang udah jelas Enggak ada udah jelas selingkuh Apalagi sampai tukar sosmed Ibaratnya video call tiap hari Terus umpet-umpet Tanda lain sebagainya Itu bener-bener udah selingkuh banget Kalau itu Iya itu Itu udah enggak sehat Tapi balik lagi kan tadi kan Emang maunya kayak gitu Emang dia sadar ngelakuin itu Dan emang karena mungkin Kita sehat diri Dia lakuin lah jalan Beberapa alasan yang Walaupun memang itu dianggap sebagai perselingkuhan Cuma kita juga Mesti lihat juga sih dari background Itunya gitu loh Dari background Si player-nya Masing-masing orangnya itu Yes Kayak gitu Perselingkuhannya Mereka ini emang karena Karena memang Dia istilahnya ada beberapa faktor gitu kan Beberapa faktor karena Dia emang ada masalah dirilnya Dan akhirnya pelariannya kesitu Atau memang Ya memang seperti itu orangnya gitu Dari konteksnya sih Misalnya konteksnya kan Kaplan di game Ini di luar dia Bapak atau enggak ya Itu sebenarnya Bisa berbagai macam alasan juga Kayak misalnya kan Di game-game lain Kayak di rampage Gitu-gitu kan Mereka memang ada Ada buff tambahan tuh Untuk jadi kayak punya Kekuatan tambahan Kalau punya cek Di RPG Nah ada yang kayak gitu Ada yang akhirnya Dia buat dapet Support bareng gitu Atau apa Atau bisa juga Dirilnya nih Si couple-nya Mungkin udah pernah diajakin Aku suka main game ini nih Kamu main yuk Kita kaplan di game Tapi sejauhnya Atau ceweknya ini Gak mau couple-nya Boleh gak Akhirnya boleh gak Aku cari couple di game Buat nemenin aku main Akhirnya dan kayak gitu juga Termasuk aku sih Gitu sendiri Tapi aku ada pengalaman tuh Pas main AFA itu Pernah ke pengalaman Suami istri Suami istri Udah nikah kan Udah punya anak Mereka itu Punya pacar di AFA Yang suaminya Yang istrinya juga sama Tapi berbeda Pernah Masih ngeja Tapi Eranya kok Kok Apa ya Bisa gitu Aku pernah Kena Kena Kaya gitu Tapi dia Alasannya gini Alasannya dia Karena dirilnya Udah ketemu sama Mereka sama si Couple-nya itu Masa di game Ketemunya dia lagi Bosen katanya Ada juga Iya Iya Ada yang bilang gitu Tapi perlu digarisbawain Mereka kayak gitu Gak sampai Baper ya Ada sih Gak sampai baper Temenku juga ada Yang memang player Dia udah nikah Tapi main di AFA Dia pacarnya beda Masing-masing beda Tapi sering ngerum bareng Selainnya Bodohnya tuh sering Ngerum bareng Iya Seru Masing-masing juga Tidak lain Itu udah tingkat expert Ya sudah Pro player Bisa Bisa kayak gitu ya Waktunya ada Itu zaman kudu lumayan Juga udah ada Kayak gitu Zaman kudu lumayan Itu udah ada Ada hitam di atas putih Ada tangan Terai Sama-sama Komitmen Mereka 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 Gimana Maca Tapi Gimana kalau Gini Sebaliknya Misalnya Kita udah tahu CP kita itu Udah punya Istri atau suami Di real Karena kita udah Baper Akhirnya Yaudah deh Gak apa-apa Kita lanjut aja Itu Ada Kayak gitu Ada Kita udah Tahu nih Dia udah Udah punya istri Udah punya anak Udah punya suami Tapi karena kita udah Terlanjur Baper Akhirnya kita Gak mau Ngelepas Ternyata dewas Jalan sama Diana Padahal Udah tahu kan Endingnya Endingnya udah tahu Gitu kan Kalau gak bakal Jadi miliknya Tapi kenapa Kok mau lanjut Itu menurut kalian Gimana ya Itu sih Balik lagi Kalau udah Kayak gitu Udah gak sehat Oh Kalau Oke Gimana tuh Gak sehatnya Gak sehatnya Gimana 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 Maksudnya berarti Berarti dia udah bisa Bagi-bagi hati Ke orang lain Itu kan berarti Udah gak sehat Kalau menurut aku Itu Cinta gak Apa Atau gimana Nah iya Pasti gitu Jatuhnya Tahu sekedar Cuma nafsu Atau apa Gitu kan Padahal kan Banyak Yang lain Gitu Kenapa harus dia Padahal kan Dia kan Lebih Besar Gitu lah Kenapa harus ke Dia yang sudah Punya ada masa depan Sendiri Iya Kenapa Yang jelas-jelas Gak bisa dimiliki Yang jelas-jelas Gak bisa dipandang Mungkin Balik lagi Itu mungkin Kalau wanita sih Pasti dia bilangnya gini Banyak yang tampan Tapi jarang ada Yang bisa jago Bikin nyaman Biasanya Balik lagi Ke nyaman Kata nyaman Gimana Para wanita Itu sebuah jebakan Ya kan Cewek Cewek Kebenaran banget Untung itu Ceweknya gak ketemu Sama aku ya Kalau ketemu sama aku Aku bilang Kalau kamu cuma Pengen nyaman Gak usah ada Kesama cowok Pakai soft pack Bisa bikin nyaman Setiap saat Bisa bikin nyaman Setiap saat Setiap saat loh Mantap Ya tapi aku mau sambil Bacain lagi Di live chat ya Ini Terus banget Sumpah Yang gak kebaca Maaf ya Kalau yang kelewat Maaf banget nih Terlalu asik Terlalu asik nih Terlalu asik banget Pembahasannya Katanya ada Dari Cio Karena cinta Tidak ada Definisi yang pasti Jadi deritanya Tidak ada akhir Jadi dia rela tersakiti dong Terus kata Fabulous Ada Ada yang udah punya anak Mini Tapi ngakunya single Ya ada juga Banyak Katanya dunia apa Keras Keras banget Artinya Jadinya metal Metalnya harus dikeluarkan Kalo main apa Benar Benar Lanjut Apa sih katanya Commentnya dicuekin Mereka asik Ya asik banget Soalnya Topiknya ini ya Kalo ini Banyak soalnya Kediannya Akhirnya kita Bertanya-tanya Kenapa Jadi ini apa ya Room Room ketemu Aduh Bahasa Jawa Help Mana Belum ketemu Kok Baper Intinya gitulah ya Ya Gimana Namanya kita Ya Namanya hati Ya itu balik lagi sih Balik lagi Belum ketemu kok Baper Balik lagi ke Kata itu Nyaman Udah gak 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 Juaranya nyaman Gak juaranya Gak ada ubat Nantap Udah gak Udah gak Ubat itu Serius Gak ada ubat Udah gak Udah nyaman Ya ngasihnya itu Bener-bener real Kalo di game kan Oke Yes game Tapi kok Sampai Seberol Sampai Sampai Apa ya Sampai rela Gitu Jadi Jadi apa ya Bisa dibilang Jadi penunggu hati Enggak Tadi ada yang komen Kalo Nyaman Itu nyender Di Yang listrik juga Udah bikin nyaman Tengahnya Gak Gak nyaman Mawet Gak nyaman Bisa kesetrum Resikonya Kan bisa kesetrum Bisa mati Bisa kejedot Nah Biar sadar Kalo kata olah sih Antara nyaman Dan cinta Gitu Berat 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 Hai 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 Kali-kali ada Pokoknya ini Banyak banget Yang ini Si Apa Yang komennya Terus banget Jadi Ada kelewat-kelewat Mungkin Pengalaman Mungkin Banyak yang mengalami Aku boleh tanya Sesuatu Buat Temu-temu Yang ada disini Buat temu-temu Yang ada disini Kalian kan main Fire Info Kan Rata-rata Udah punya CP Udah punya CP Udah Main Main Ava Udah punya CP Semua Yang disini Bintang Udah ada CP Semua Kan Kalian CP Terus Saling tukar Sosmet Abis itu Tuker-tukeran Hadiah Sampai Diril Gitu Itu pernah Nggak kalian alamin Jangankan Diril Top up Top up Di game Banyak Iya kan Kalau top up Di game Kan masih Nyingkutnya Kan di game Aku tanyanya Diril Sampai Nganggu Ulang tahun Dikasih Kadi Haduh Kado Hadiyah Gitu Kalau nggak Lagi gabut Itu Biar Lagi ngambakan Biar Nggak Ngambakan Dikirimin Jajan Gosen GoFood Itu Pernah nggak Sikain Ngalamin Seperti Itu Aku Belum Pernah Belum 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 Pernah Mungkin Kepitmennya Kering Mungkin Bukan Apa Kenapa Tanyanya Pacaran Disini Kalau Diril Sampai Diril Sampai Diril Kalian Pernah Nggak Ngalamin Fase Seperti Itu Aku Belum Belum Pernah Belum Belum Gak sampai real pun, kalau putus itu sakit Maksudnya setelah sekian lama Sekian lama bareng Terus sampai jajuan-jajuan itu bareng gantian-jajuan Terus akhirnya putus itu sakit kalian tuh Masih sakit Masih sakit Akhirnya gantinya lama Putusnya sedetik Dan akhirnya diberikan lagi Yang tadi bilang itu cuman baper-baperan Terus bilangnya kuat Begitu bullshit menurut aku Tapi ya pasti bakalan ada downnya dikit lah Walaupun cuman patah Berarti bener-bener dari komen tadi dong Semua akan bucin pada wakonnya Dan ini udah ada buktinya secara real Tamu-tamu yang disini sudah merasakan semua Tapi ada yang komen juga sih Katanya Apa sih CP itu ibarat Badut yang berkedok CP Maksudnya gimana? Siapa? Jadi harusnya berhiburan ya? Emang kita dupan Waduh sakit banget Kalau digunakan gitu ya Kalau gak CP-nya gak nonton ya Kasian banget Kalau kata Leon sih Aduh banyak deh Kayaknya kalau di Ava yang udah nikah Malah CP-an Ya Banyak nih kayaknya ya Gitu kan Dari beberapa cerita-cerita Dari sama yang lain ya kan Itu kayaknya udah jadi Album rah Ya jangan Kalau kata Val Kalau bahas cinta itu gak ada abisnya deh Beda orang beda kepala Mending bahas kita aja Gitu siapa sih Pak? Siapa sih? Kita yang mana nih? Kita jangan-jangan kita Aku cowok loh Gak mau aku Kayaknya dia sedang menggombal dengan gaya Kayaknya gitu Kalau misalkan Val jomblo Gak apa-apa Regis aja di TMO nanti ya Aku boleh ikutan gak nih? Ikutannya Selama jomblo Kalau kalau mbak jomblo gak boleh Gak boleh Ingin ya Pak Standar Ikut jerit malam aja Mau gak jadi hantunya? Bener Boleh Boleh Ada apa Apa Hantu ada tuh Kalau kata si Star Bahas masa depan aja deh Katanya gitu Oke deh Kata Meji Bismillah Headshot Yes Bismillah Tuh Apaan Siapa yang di-headshot Kepala CP Kita baca-bacain dulu Life Terus banget gitu Kalau kata Sipi Nyaman doang Nafkain Enggak Ya Ya Nafkain Kau kira apa Ganya makan doang Barat gak dikasih Gue intinya nyaman Kayak gitu Kayak gitu Awas ada yang jadian disitu Oh tidak Siap Aman-aman Aman semua disini Yang ngetik jari Yang ngetik jari Yang ngetik jari Yang baper hati Oh Itu orang-orang yang menolak bucin itu kayaknya Tapi hasilnya bucin dia Ya gimana kan itu dibaca ya kan Pake mata ya kan Terus Bersapi Terus masuk ke hati Kalau kita gak baca ya gak tau Masuk ke hati Privat Kita kan berdua Ngobrol-ngobrol Terus dengerin mood Apa radio Yang lagunya Notabene lagu-lagu baper Nah itu tuh Ngenak banget asli Waduh Iya Gak jauh Gak setuju Gak setuju Gak setuju Gak setuju Gak setuju Gak setuju Ke bawah suasana jadinya ya Nah Ke bawah suasana Nah gitu Iya Sih mendukung memang Cuma balik ke orang-orangnya lagi Kalau Iya Apalagi apartemennya yang Mendukung juga ya kan Ah Banyak sekali apartemen yang Itu Eh aduh Yang paling Kalau flashback Kalau flashback Banyak banget loh Spot-spot di Avakin itu yang mendukung Kayak apartemen-apartemen Itu banyak banget Apalagi kalau ada yang Disini pernah Ada Dari tamu-tamu yang disini Sampai rela Dia ngedekor room Dibentuk love-love Ada nama-namanya Gitu ada Gak Aku gak Gak selalu cini tuh Lebih milih hati Yang hatinya gak terlalu Aku terlalu sakit Tadi Iya pernah Eh Tapi nih Ada lagi nih Cerita kayak gini nih Ceritanya tuh Ini tuh Ada suami istri gitu Ya kan Memilih Untuk cerai Gara-gara Dia ini milih CP gamenya Nah Kalian Kalian pernah denger gak sih Kayak gitu Terus Terus Kalau Dengan dia memilih CP di gamenya itu Itu hubungannya tuh Bakalan bisa langgang Atau gak Menurut kalian Pendapat kalian Kayaknya enggak deh Enggak Misalkan Kayak gitu Ini Berat sih itu Yaduh Gak ada Coba dijawab dong Ada yang pernah denger gak Siapa-siapa yang belum Belum ngomong Belum ada suara Siapa ya Pemilu Dia Pemilu Amanda Kenapa Bang Amanda Ada sih pengalaman Bang Tadi Dulu itu Tempat CP CP Ya kan Kenal-kenal Gara-gara konten aja Sih Konten-konten Apa namanya Konten-konten Desa Ngajak-ngajak dia Ya ternyata gitu Punya Ini Punya Suami Di Kirilnya Nah Jadi Lama-lama Kan Dia pernah Cicirain Yakinya Demi gue Demi Allah Berat Berat ya Ini udah Kelas berat Aku angkat tangan Kalau masalah kayak gini Kelas berat Sudut ya Gue bingung gitu kan Jadi Berasa bersalah Jadi gue Pura-pura Pura-pura Kalau dia bertanya Pasal Apa Biasanya Kan gue bales Kan gue tak pernah bales Jadi Kalau Yang mana Buat Yuk Kita kan Kalau dulu Kan kita Cementara Untuk Just Jadi Jangan Harusin Dan 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 Iya sih Rumila Coba dikerasin Lagi Surah Putus Putus Sinyal kali ya Sinyal kali Micnya Micnya Dimakan dulu Kemusola Bentar Kemusola Pake toal Bentar Lo 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 Parah Balek Wah Parah Balek Gue Gue bilang Wah Gue Sinyal Putus itu Sinyal Bukan Micnya Sinyal 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 Honspotin Siapa yang mau Honspotin Disini Loh Deket Loh Deket Yang Atau Bang Lote Mau Kesehatan Sinyal Oh Ya Dari Bang Lote Yang Tadi Itu ya Kalau Kita Sampai Cerai Terus Lenggeng Kedepannya Kalian Ataupun Pernah Dengar Bagaimana Bagaimana Bang Lote Kalau Dengar Sih Belum Ya Cuman Kalau Sampai Kejadian Kayak Gitu Wah Terlalu Banget Kita Ini Sesuatu Yang Dari Game Buat Apa ya Gak Pasti Gitu Loh Melepasin Yang Pasti Demi Yang Gak Pasti Itu Tapi Kalau Misalkan Kasusnya Kayak Yang Diceritain Sama Tommy Tadi Gimana Misalkan Memang Dia Udah Kayak Udah Kayak Nargetin Dirinya Buat Nyari Pengganti Yang Serial Ini Gitu Jadi Emang Dia Kayak Ada Tujuan Ya Gak Kayak Gitu Kalau Itu Tergantung Masalah Pribadi Diril Masing Masing Kan Setiap Orang Pasti Punya Masalah Pribadi Sama Pasangannya Entah Jenuh Entah Dia Emang Pengen Gitu Kan Tapi Kebanyakan Itu Semua Itu Ikut Temen Kita Kan Sering Ngumpul Sama Temen 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 Pada Punya CP Asik Asik Disamperin Temen Eh Samperin CP Diajak Mojok Misah 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 Diajak Jadi Sendirinya Itu Yang Dibilang Gini Kan Tadi CP Itu Kayak Sebuah Kewajiban Di Apa Itu Dia Jadi Pertanya Aku Perlu Perlu Juga Kan Itu Akhirnya Kan Pengen Jadinya Pengen Juga Kan Hampang Ada yang Komen Juga Katanya Ada yang Komen Gak Apa Dia Daripada Gak Pernah Sama Sekali Iya Oh Masih 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 Gak Pernah Apa Apa Maksud Itu Apa Yang Pernah Ya Mungkin Mungkin Intinya Gak Pertanya Cari pengalaman di Ava Mungkin di virtual Daripada gak pernah sama sekali Katanya Katanya Bella tidak disarankan Untuk yang sudah menikah Oke Tapi Kata Cia Di Jepang ada Di Jepang ada loh Yang nikah sama Avatar Avatar apa nih Iya bener-bener Sama Avatar Sama Avatar Sama Avatar Sama Avatar Sama Avatar Sama Avatar Pengendali angin Pengendalain Itu udah berarti Sampai suka sama karakter anime Sampai ngidolain suaranya Terus ngidolain karakternya Sampai dibeli Pernitur-perniturnya itu udah Bahasa kerennya Wibu Bang Iya Terus ada Ada Caca baru gabung Halo 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 Sama datang Sama datang Terus Ketika 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 Yang gitu Cuma Akal-akalan doang Katanya Ada yang komen Sekitu Terus Ketika Kalau udah Nikah pun Pasti Oh pernah Dikasih kok dikasih Aku pernah Kalau bisa Kalau bisa Oh gitu Iya tapi Tapi emang ini Emang Kenapa Gimana-gimana Gimana Gimana-gimana Bung Tommy Gak kan awal Aku juga sempat kemarin Sebenernya yang Pengen sendiri gitu kan Terus pengen Yang lihat nih kayak temen-temen nih Banyak yang ada CP-CP gitu Terus Ada nih yang ngajakin Yuk kita bikin aja Bikin status CP Tapi just game gitu kan Oke Kayaknya gimana tuh nanti konsepnya Kedepannya Ngaruh gak keril Soalnya aku udah ada CP real Aku bilang gitu kan Terus Yaudah Cobain aja Kata dia gitu Tapi aku akhirnya Minta izin dulu kan Sama CP real Aku bilang ke dia nih Yaudah kalau gitu Aku minta izin dulu Sama CP real aku Aku bilang gitu Kalau dikasih Yaudah nanti kita bikin status CP Aku bilang gitu kan Udah kencang Udah kencang ya sebenarnya Udah lancar Kenapa Terus putus ya Enggak Udah lancar Oh enggak Udah Ya udah Akhirnya Pas Aku tanya ke CP Aku kasihkan Ini nih Niatnya kayak gini Buat CP di game aja Karena memang juga Aku sama CP real tuh udah Saling percaya gitu kan Terus jadi Oh yaudah ya Cuma main game Dan CP real aku itu kan Enggak main avakin Kan jadinya dia Ya udah Enggak apa-apa lah Terus Asal enggak Tau batasnya gitu Enggak berlebihan Chartnya enggak yang macem-macem Terus bener-bener cuman Kebutuhan game aja Kayak misalnya bikin event Atau apa gitu kan Jadi buat status doang Terus sekarang gimana Bapak gak sama CP Bapak gak sama CP yang di game Enggak 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 ada perasaan apa-apa Bener-bener Kenapa aku Bener Yakin Kalau dianya Kalau dianya gimana Semburu gak Kalau dianya gimana Iya Jadi gini Jadi aku Memang komitnya Dari awal ini Cuman in game Dan cuman untuk Apa namanya Ngadain event Kayak giveaway Segala macem gitu kan Buat ngadain event bareng Nah Dia sendiri itu Aku jadi kayak DKK aja Jadi kayak temen curhat Sahabat gitu Jadi dia Di real pun Ada CP Dan Akhirnya karena Dia sekarang udah Tunangan Terus dia minta Buat lebih serius Ke Ke realnya dia Jadinya Ya udah Buat cari aman Di gamenya Diudahin aja Makanya aku sekarang udah Cuman Tetep sahabatan aja Kayak biasa Tetep aku Nghubungin dia Terus kalau misalnya Dia curhat apa Aku tetep Apa Peladenin gitu Terus Aku juga ada curhat apa Ke dia juga Sama Jadi kayak sahabatan aja Itu bisa Kayak gitu Hebat hatinya ya Hebat Sampai sekarang juga Itu tetep Aku sama dia Tetep aman-aman aja Gak ada yang kayak Mantanan terus Jadi musuh-musuhan Atau gimana Enggak Karena memang Pada dasarnya Aku memang Sayangnya sama yang Di real gitu Jadi Memang menghargai dari awal Juga pas dia ngajakin Kayak gitu Aku langsung Minta permission Sama yang di real dulu Ini aku jelasin Gini-gini Dan dia juga tau Orangnya kayak gimana Jadi ya bisa Memungkinkan kok Kayak gitu Makanya kan Aku bilang tadi Di awal ini Sebenernya selain Komitmen Juga ada keterbukaan Kalau udah dari awal Yang udah terbuka Terus komit Yaudah bisa Sebenernya jalan CPN di game Walaupun punya CPN di real Itu memungkinkan Gitu Kembal lagi Ketomit Balik ke orangnya Juga sih Kalau emang nakal Terus akhirnya Dia ada Gimana-gimana Berarti itu Intinya udah gak sehat Hubungannya Gitu Gak rusak sudah Gitu Gitu sih dari aku Kalau dibawa ke dokter Katanya kalau misalkan Masih hitungan Pacar di real It's okay lah ya Kalau masih hitungan pacar Tapi kalau misalkan Married Married itu sih yang Itu Itu Menggarekan Kalau udah nikah Bahaya banget Coba-coba Udah sensitif Gitu kan intinya Jadi Semua tergantung Masing-masing sih Gimana Komen-komen Tapi tergantung lagi Benar Tergantung masing-masing Kalau Kalau kata Star sih Kalau saya sendiri sih Kalau punya pasangan Gak mau diduain ya Apalagi Diduain di game Ya masa kalah Sama orang game Katanya gitu Yang gak menutup kemungkinan ya Kalau misalkan Orang virtual itu Mereka intensitas Waktu buat ke kita kan Mudah banget gitu ya 24 jam Bisa lewat Telepon Kayak gitu kan Iya Yang gak menutup kemungkinan juga ya Kita bakalan baper ya Sebenernya kan Kayak gitu Tapi kalau 24 jam Sama Walaupun virtual gitu ya Lewat telepon Nah itu juga sebenarnya Udah aneh sih Waktu dia sama yang realnya Kemana gitu Iya Itu 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 Nah itu Pasti ada sebebnya sih Dan dia udah ada di real Terus Waktu untuk yang CPE Di hafanya ini 24 jam Bisa Teleponan Bisa Sleep call Bisa Tapi aku punya Punya Selentingan nih Kata olah Katanya Tommy Tapi Tommy putus Sama CPE realnya Gimana nih Kan sempat gini Kan sempat Apa namanya Ngecek handphone kan Pas meet up Sama yang real Terus Gimana Sama yang di game Aman-aman gitu kan Terus dia cek kan Apa namanya Chat aku Sama yang di game Ini gini-gini Kok dia chatnya kayak gini gitu Ya liat aku balesnya gimana Ngeresponnya gitu kan Kan sempat ada Cewek lo bilang Itu cewek ya Iya Aku bilang gitu kan Wajar Tetep cewek sama cewek Terus sempat Ya udah Kalau gitu Udah aneh lah Segala macam Sempet ribut-ribut Kayak gitu Cuman akhirnya Memang Karena Dengan kekuatan cinta Ya Pokoknya intinya Itu bulan Itu bulan Nah Intinya Ya Akhirnya kelihatan Kom Maksudnya itu Gini Kan emang Kalau cewek itu Emoesian aja Ngeliat Ngeliat yang Chat-chat yang honey Atau sayang gitu Dari cewek lain Padahal kan Pokoknya yang dia liat Itu juga bukan dari CPG Maksudnya dari Dari orang lain Aku kan Kayak bule-bule itu Kadang manggilnya Dear gitu-gitu Lebih sopan aja kan Nah itu diartinya Nah itu diartinya beda Gitu Sempet kayak gitu Sempet ribut Ngalamin juga Iya Ya Pake dir Pake dir Pake Hana Gitu Iya gitu Bener-bener Gitu Jadi aman kok Aman 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 Berarti gak ada Ngeliat yang bisa diartinya Ngeliat yang bisa diartinya Seperti itu gak sih Ya Kan setuju Yang dinamakan Yang dinamakan Selingkuh tuh Kalau memang Gak ada keterbukaan Jadi yang sembunyi-sembunyi Itu udah jelas Itu Apa namanya Selingkuh Ya betul Terus Tadi kan Semua pada bucin Pada waktunya Ya kan Dan Ada lagi nih Pada akhirnya Semua akan putus Pada waktunya Bener 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 Apa 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 Masih Endingnya Namanya Selingkuh Itu pasti ada karmanya Kok Ada karmanya Bener 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 Kalau di apa Itu Jurusnya Cuma satu Kalau di apa Ghosting Tiba-tiba Menghilang Jurus Jurus Fensi Jurus 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 Waduh Yang parah Yang mati online Tiba-tiba Waduh Kabarnya Nggak jelas Ya kan Tiba-tiba Pak Seminggu Semua lagi Ganti nama Dikurangin Akalnya Dikurangin Tapi lebih sakit Mana sih Lebih Lebih sakit Mana sih Kalau di ghosting Habis itu Nanti pasangannya Setelah balik Ganti nama Atau setelah Di ghosting Pasangannya balik Tapi ganti pasangan Sakitan mana itu Dikurangin Terus ganti nama Terus ganti yang baru Itu sakit Nggak Salah satunya Satunya kan di ghosting Ganti nama doang Tapi dia nggak CP-an nih Atau di ghosting Dia tetap Namanya masih Tapi dia ganti pasangan Lebih sakit mana Coba Tapi jujur aja sih Jujur aja kan Karena Aku memang dulu ya Dulu memang Kayak gitu sih Kalau aku jujur Boleh jujur sih Dulu aku gitu Dalam arti Dalam arti Orban Cep-an Cep-an itu Cuma sekedar Pasangan konten Pasangan partner konten Kita siapa yang tau Aku udah bilang Aku udah ada Pacar diril nih Udah ada pacar diril Kamu nggak usah Baper ke aku Tapi kebablasan Baper dan sampe Aku tuh jelasin Berkali-kali Ngajak putus Nggak mau Yaudah itu Jadi perangkat Nga ghosting Harus Nga ghosting Aku cep-an Sama yang lain Buat konten yang lain Penemua ghostingnya Enggak-enggak juga Enggak-enggak juga Enggak-enggak Enggak Mau jadi ini Yang ngejarin Enggak juga sih Enggak dalam arti Gini sih Itu memang Kalau Kalau aku pribadi Sih Kalau nilai itu Kayak ghosting Dan lain sebagainya Kalau aku ya Kalau aku pribadi Dari pengalamanku sih Memang perlu Kalau memang pasangan Udah nggak bisa dibilangin udah-udah meresahkan gitu ya iya udah meresahkan dalam arti udah kita just game kita jangan tapi dia tuh sampe jadu keril dalam arti kayak kayak ngechat tuh tuh sampe sepam tau gak sih sampe seratus lima puluh chat gitu kadang-kadang gak dibukin serius itu sampe banyak numpuk-numpuk dan aku udah bilang berkali-kali kita kayaknya udahan aja kalo kamu udah sampe terlalu jauh maksudnya kita udahan karena kita komitmen di awal tuh kita just game loh cuma sebatas bikin bikin komik kan dulu kan bikin komik tapi kamu kebablasin ya mending kita udahan aja tapi dianya gak mau yaudah jurus terakhir ungilang aja udah balik-balik nama aku masih balik-balik nama aku masih tapi aku ganti cp enggak gak ganti nama masih tapi aku ganti cp buat bikin komik yang baru gitu mantannya biasanya kayak gitu tuh mantannya tuh neror-neror gitu sama yang baru nah bener bener-bener bener-bener biasanya gitu tapi bang kalo cpn komitmen sih aku selalu bilang tapi setelah gue selalu gitu ada rasa nyesel gak sih bang rasa nyesel sih sebenernya kasihan ya kasihan karena anak orang juga anak orang kita bikin cuma kembali lagi kembali lagi di awal aku jadi orang kan suka belak-belakan aku udah bilang dari awal sama kita kita menjalani hubungan itu biasa aja kita kembali ini kita tuh di dunia virtual bukan di dunia real utamain realmu kalo kamu disana ngerasa jenuh baliklah ke virtual aku stay disini selama kamu butuhin aku tapi dengan satu syarat jangan sampai gak guril kita masing-masing aku minta tolong hargain itu dan kita komitmen yes tapi mana tau ya aku makanya tadi udah bilang kan cewek kalo udah kenal nama nyaman udah dia bilang aku nyaman itu udah gak ada obat udah parah gak gue udah parah gak jalan lagi loh dan itu sampai pengalaman ku sih sampai sosmed realku ya kayak facebook IG itu sampai di dikepoin kayak gitu sampai ke FBI cewek itu kalo gak kita ngelabihin FBI loh risknya gak mil kayak gitu risknya gak dikepoin kayak gitu risknya banget sampe real kita tuh gimana ya gue sampe bener nah itu loh makanya ada ada player yang kayak gini game-game aja aja gak ngasih medsos kita medsos ngasih method apa terus line kita ngasih line apa ya kan bener-bener putus dari real nah ada player yang kayak gitu walaupun di di game sampe tapi kembali lagi loh tapi kembali lagi tapi bener-bener putus kontak di real itu ada mungkin karena takut kayak gitu ya dikejar sampe kayak gitu bener tapi kembali lagi cewek kalo udah penasaran itu mau lebih FBI kalo kepo kalau misalnya dia tahu kamu disyamperin tuh beneran itu siapa sih yang ngurungin itu kekuatan kayak gitu ke cewek kita tahu ada ada sendiri dong dewa ada sendiri wabun 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 dari jambu dinosaurus wabun 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 iya tanpa kita cari tahu pun pasti ada ada yang ngabarin kan dan ada gak disini yang disini tuh kayak punya pengalaman gitu kan kalo punya CP di alfakin itu sampe bapernya aku bisa bilang baper aku tuh kita memang punya kesibukan di real mungkin kita ketukeran sosmed kalo gak apa gitu kesibukan di real kita posting kesibukan kita terus ada ding di komen sama CP nya eh jalan-jalan mah bisa ngabarin pacar gak bisa ada gak sih yang kayak gitu iya bener-bener pernah-pernah mungkin pernah ya segitu ya belum belum sampe gue kan sering ngasihnya lain kalau wabun terus gimana bisa dapat wabun pernah gitu bisa dapat wabun dari siapa di sosmed apa kayak JGR-nya kan aku pantengin itu kan WA gitu gue pantengin itu sampe yang dibilang tata-tata di itu oke nomor-nomor sudah 2 SC ya kan tapi tau-taunya nomor Amilu nah ya itu sorry sorry Amilu sorry canda canda ini bahaya sih bahasan kenyamanan itu bahaya banget sih emang ini kan mengundang kalian dari perwakilan farm dan squad nih nah kebetulan kalian juga ini leader-leadernya founder-foundernya pernah enggak di member kalian sendiri di dalam farm yang kalian bentuk itu ada kejadian kayak gitu yang dari tadi kita bahas-bahas nih tentang CP yang di real ada terus di apa-nya ada ataupun di realnya dia udah punya suami tapi main di apa cari CT pernah enggak kalian ada dapetin member kalian yang kayak gitu ada terlihat banyak banyak ada 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 sih cuman ya kalau untuk suami istri kayaknya belum ada kalau CP real mungkin ada kalau suami istri aku ada kayaknya aku ada aku ada juga ada ini siapa itu siapa ini privasi mungkin ya di privasi kalau kalau sesungguh 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 merek sesungguh merek isu-isu aja ya coba coba dilanjutin dilanjutin siapa aku iya ada ya yang suami istri ada 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 banyak itu kalau yang suami istri ada dua tapi mereka tapi mereka enggak CP-an sih maksudnya enggak CP-an di apa cuman mereka cuman sebatas mungkin cuman fokus buat game aja ada juga yang satu yang satu pacaran eh pacaran CP-an di apa tapi sudah udah yang ceweknya itu udah punya suami sudah punya anak tapi sekarang mereka udah putus udah enggak ada lagi kayaknya sudah aman sudah aman aman tapi emang ada tapi ada enggak sih ini kan aku kan aku kan juga baru balik ya baru balik ada pertanyaan sih dari aku untuk kalian sendiri para founder ya dalam arti kayak leader firm masing-masing itu ada enggak sih yang bikin peraturan gitu kalau udah berkeluarga gitu dilarang CP-an atau enggak apa ada enggak sih peraturan enggak kalau di ini masalah-masalah yang menyangkut pribadi sih udah ini ya maksudnya di luar di luar apa namanya konteksnya grup gitu jadi jadi mau apapun yang mereka lakuin itu bebas dan kita juga enggak mau tahu sampai memang kita dilibatkan untuk tahu itu gitu jadi kalau misalnya mereka kayak gimana intinya jangan sampai ke bawah firms atau squad gitu kalau udah nyangkut pertanyaan keterbukaan gitu pertanyaan keterbukaan antara misalkan kayak di reel-nya gitu reel-nya tuh statusnya single apa berkeluarga gitu enggak karena kalau di crown aku lebih gini sih kita kan emang di game itu untuk have fun jadi untuk identitas reel-nya kayak gimana itu benar-benar aku lock banget jadi kayak di privasinya mereka jadi aku enggak minta foto foto aja itu juga kalau misalnya mau ya silahkan tapi kalau untuk recruitment ya sama kayak misalnya video call untuk tahu dia itu enggak pakai foto palsu atau fake gitu ya itu itu tetap gini cuman kalau untuk detail pribadinya dia kayak gimana itu ya terserah dia gitu karena kan selama berpengaruh sama si sekuat atau si fans-nya itu enggak masalah sih itu kan privasinya dia mau kayak gimana di game terserah dia oke oke soalnya soalnya ada beberapa juga si fam yang setau ku sih setau ku sih dia sampai foto ktp foto ktp itu ada loh dan ini bener ada salah satu file juga ada malah jadi kena pinjol berarti kalau yang disini sekarang lebih fleksibel ya sama tergantung ini kita udah sejam lebih ya udah ya terasa seru banget obrolan malam ini soalnya lagi ini apa ya lagi hip banget soalnya ini topik suaranya ngilang ya bener disini lagi agak hujan beres juga ya sama oh waduh kalian mau promot-promot mungkin mau yang rekrut bisa banget promosiin iya iya bener siapa dulu satu satu siapa nih dari kak arvia siapa-siapa yang open aku ke daerah omilo ayo omilo perkenalkan promosnya promos-promos jauh banget halo halo jelasnya nih kenalkan nih dari royalti buat jelas sih ini kalau di royalti itu lagi dibutuhkan dua editor yang jago banget ibisnya abu banget ibis ini ibis sama anda bikin konten-konten buat ngambah future kebetulan dari royalti lagi juga editor dua orang lebih juga gak apa-apa sih dibanyakin editor kalau untuk member kita batasin karena buat apa rame rame itu gak penting rame itu gak begitu kalau gak solid ya buat apa gitu kan kadang kalau rame dan di GC itu gak komen gak apa cuma kalau cuman si lampang di orang ini tapi gak komen itu gak banget penting rame 10 orang ya biar orang pame terus gitu ya itu aja tapi kalau kita lagi berarti dari royalti ini lagi open editor ya oke lanjut terima kasih terima kasih dari tadi out out gak glory coba iya iya lanjut aku aku tak ayo siapa dulu nih oh bang late coba selalu open member buat tromain apa tentang thumbs-nya boleh IG pribadi boleh juga jangan jangan lah pribadi jangan open terus ya jangan open open happy kalau kalau FBS open terus ya FBS FBS mah open selalu ya ya ada semua rules persyaratannya ada di IG official FBS itu bisa ditek aja yes langsung check thank you oke ya halo aku dari crown squad avakin nah untuk temen-temen yang follow IG-nya di crown crown underscore avakin itu langsung aja mau daftar jadi ini juga boleh apa namanya member crown itu langsung DM aja ke admin IG-nya nanti dikasih form-nya untuk pendaftaran sekalian apa namanya questionernya buat interview gitu gitu aja sih oke thank you bung Tommy lanjut 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 nih dari DNL 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 selalu open yang mau ingin masuk kita juga selalu welcome untuk rules-nya nanti bisa aja langsung DM ke DNL Squad nanti disitu juga ada rules sama formulernya silahkan aja bergabung ditunggu kedatangannya ya lanjutkan Cipo Cipo dari Donut Squad ayo Cipo 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 di Donut Squad sendiri dia modelnya fleksibel dalam hatiankan siapa yang selalu terbuka lah siapa yang siapa yang mau bergabung dan ingin lebih memiliki perkumpulan atau satu anak dia selalu welcome bahasa itu di Donut Squad sendiri kalau mengenai data-data dari sebagainya itu bisa langsung DM aja di IG Donut Squad langsung oke thank you Cipo lanjut nih Kak Dori ya aku juga lagi open member nih siapa aja yang mau boleh DM ke IG nya out sekaligus open recruitment oke thank you ini gak kerasa kalian bisa langsung itu ya bisa langsung DM ke IG atau bisa langsung cek juga di IG nya at avakin leader indonesia disitu udah banyak banget nih kalian bisa langsung di situ banyak informasi tentang Starry Squad benar benar oh iya mau ingetin nih no way macah jangan sampai ketinggalan buat kalian nih apa yang nonton di rumah ataupun teman-teman disini jangan ketinggalan program-program terbaru dari avakin indo yang bakal tayang minggu ini ada TMO ada yang buat cerita-cerita horor ada jerit malam waduh jangan sampai ketinggalan deh pokoknya buat kalian yang punya story story serem story story yang horor entah itu pengalaman pribadi atau orang-orang di sekitar sampai cerita-cerita di DM di avakin indo kalian aja diangkat siapa tau kalian akan kita tayangkan di acara jeruk malam betul kalau gak di timnya ya bisa cerita horor oke gitu dan oke makasih ya oke thank you buat para tamu-tamu yang udah hadir malam ini dari semuanya hari cipo kak glory sama kak glory ya makasih semua ya sama sama thank you di dalam acara speak up kali ini ayo kita pamit 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 dulu ayo pamit jangan lupa follow dulu semua akun media sosial arginendo dan sampai jumpa di speak up minggu depan bye 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 thank you guys